Kebakaran menghanguskan sebuah toko kayu dan warung nasi di Depok, Jawa Barat pada minggu malam. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian di lapak kayu di Jalan Tolai Iskandar, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di sini membuat api dengan cepat membesar. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, polisi masih menyelidiki apa penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pada penduduk di Jalan Aminah Syukur sama Rinda, Kalimantan Timur pada Senin dini hari tadi. Belasan unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api. Tugas sempat kesulitan akibat lokasi kebakaran ini berada di gang yang sempit dan juga akibat minimnya air. Api baru padam setelah 1 jam kemudian. 3 rumah hangus terbakar dalam kejadian ini.